Penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan telah terjangkit hewan ternak peliharaan masyarakat di beberapa desa Kabupaten Kota. Untuk mencegah penyakit PMK pada hewan ternak, masyarakat pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Pertanian melaksanakan vaksinasi di Desa Haunatas II, Kecamatan Maguboti. Saat ini Kabupaten Toba telah termasuk zona merah penyebaran penyebaran penyakit PMK pada hewan ternak di masyarakat. Dan sesuai data dari Dinas Pertanian Toba, bahwa ternak yang terkonfirmasi penyakit mulut dan kuku PMK per tanggal 14 Juli 2022 ada sebanyak 36 ekor sapi dan 31 ekor kerbau dengan total kesembuhan 27 ekor. Untuk mengantisipasi penyebaran penyakit PMK pada hewan ternak di Kabupaten Toba ini, pemerintah Kabupaten Toba telah menerima bantuan 400 dosis vaksin dari Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara untuk didistribusikan kepada masyarakat yang memiliki ternak. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Toba, Togab Hasoluan Sitorus menjelaskan, pihak Dinas Pertanian Kabupaten Toba untuk saat ini akan menyalurkan vaksin secara langsung kepada masyarakat di empat kecamatan yang masih belum terjangkit wabah PMK, yaitu Kecamatan Maguboti, Ajibata, Silain, dan Permaksian. Sedangkan vaksin yang didistribusikan ini masih vaksin pertama, dan untuk vaksin penguat atau booster akan didistribusikan selang satu bulan dari vaksin pertama. Ternak di Kabupaten Toba ini bisa tidak terkena, tidak menyebar wabahnya, jadi kita laksanakan sekarang vaksin. Dari provinsi kita mendapat alokasi sebanyak 400 untuk 400 ekor ternak yang kita laksanakan sekarang untuk kecamatan Maguboti, sebanyak 100 ternak. Dan ini rencana kita, kita alokasikan di daerah-daerah yang belum terkena penyakit PMK ini. Kepala Desa Haunantas II Henry Pariang Pasaribu mengatakan, untuk seadini seluruh masyarakat yang memiliki hewan ternak merasa sangat terbantu dengan pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Toba. Adanya vaksinasi hewan ternak yang dilakukan pemerintah Kabupaten Toba ini membuat masyarakat Desa Haunantas II sangat antusias membawa hewan peliharannya agar segera divaksin. Dengan melakukan vaksin penyakit mulut dan kuku, kita bisa lebih menjaga ternak kita dan mengawasi ternak kita dari penyakit-penyakit, penyakit mulut dan kuku yang sudah tersebar di Kabupaten Toba sekarang ini. Mari kita nggak usah takut untuk melaksanakan vaksin karena ini sangat perlu untuk menjaga penularan penyakit mulut dan kuku untuk ternak sabi dan gerbau. Dinas Pertanian Toba menargetkan untuk 100 dosis di desa ini dengan harapan apabila hewan peliharaan masyarakat yang terkena PMK pada hewan peliharannya tausah panik cukup untuk merawatnya dan diisolasi atau dipisahkan dari hewan ternak lainnya.